kita dapat membuka plastiknya untuk membuang daun yang gugur ini ya jadi daun yang gugur ini kita buang dari dalam plastik nah seperti ini hasilnya wiss sudah sangat oke ya sudah oke punya ini pertumbuhannya nah baik ya sobat ya ini dia ya yang sering saya katakan bahwasannya di usia 15 hari daun akan tumbuh dan daun yang disisakan akan rontok ya jadi di usia 15 hari mata tunas mulai tumbuh membesar seperti ini ya sudah kelihatan terus daun yang kita sisakan itu akan gugur atau rontok seperti ini ya ini sudah berhasil di usia 15 hari ya dan juga saya sudah menambahkan kaki ganda di sekitaran batang bawah dan untuk medianya ini sudah kering banget ini sobat ya ini sudah kering ya terlihat kering ini nanti bisa kita mulai siram ya agar tambah segera lagi pertumbuhannya ya karena sudah kering waktunya sudah setengah bulan ini ya tidak disiram makanya nanti kita siram ya seperti itu baik saya akan lakukan tutorialnya ya dalam sambung pucuk durian agar sahabat semua bisa sampai fase berhasil ya bila gagal hanyalah tinggal kenangan baik jangan lupa tolong tombol like komen dan tentu saja subscribe ya agar saya semakin bersemangat anda juga mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video saya ya sobat ya baik jadi sebelum kita malah konsum pucuk kita ambil dulu batang bawahnya ya kita pilih yang sehat-sehat ya sobat ya yang benar-benar sudah sehat nanti akan pertumbuhannya lebih maksimal lagi kalau batang bawahnya sehat ya sobat ya seperti ini wah ini sudah bagus ini pertumbuhannya batang bawah sudah kita dapatkan tentu saja peralatan yang harus dihasapkan yang lainnya adalah seperti hanya benda tajam ya silet yang baru lebih bagus tali plastik untuk mengikat ya dan juga plastik es untuk nanti kita lakukan penyungkupan ya oke kita potong saja pada batang bawah seperti ini nah sudah ya sudah kita potong bawahnya juga kita rapikan ya yang dari tunas-tunas air ini nah seperti ini lalu kita lakukan pembelahan tengah pada batang bawah ya di batang bawahnya kita pelet tengah kemudian harus kita mempunyai endres ya jadi batang bawah dan batang atas itu wajib ya harus kita siapkan untuk melakukan nantinya grafting atau samungkucuk ya seperti ini kita kurangi daunnya ya dan juga kita dapat menyisakan untuk mengurangi penguapan dan cadangan makanan di dalam nanti 15 hari di dalam karantina ya sobat ya di dalam karantina membutuhkan makanan ya dan untuk peniraman bisa dilakukan 2 hari sebelum kita melakukan sambungannya sampai terlihat medianya kering itu boleh disiram ya tapi peniramannya juga tidak boleh banyak-banyak hanya untuk melembabkan di bagian polypack ya oke sudah kita cancapkan ya ini kedua sisi sudah bertemu antara kanan dan kiri kita tidak lagi mengatur posisinya karena entres dan batang bawah itu sama besar ya kemudian kita ikat nah lalu kemudian kita dapat menguncinya nah seperti ini setelah kita kunci lakukan penyungkupan di akhir video ya di akhir penyambungan seperti ini sebelum nantinya kita lakukan penempatan hasil dari sambung kucuk kita di tempat yang teduh terbebas dari sengatan yang secara langsung ya jadi matahari itu masuk asalkan tidak terlalu banyak ya jadi ada sedikit matahari yang masuk ke bagian karantina seperti itu ya jadi jangan terlalu gelap kalau terlalu gelap biasanya enggak kurang berhasil ya seperti itu sobat itu pengalaman saya dan mungkin sampai disini dulu perjumpaan kita sampai jumpa di video berikutnya salam pertanian selanjutnya kembali kita bye